seseorang kalau ada lihat kemungkaran di rumahnya maka dia ingkari kepala rumah tangga anaknya dia mengingkari maka apa saja yang berbau maksiat itu di ya kepala rumah tangga itu harus mengingkari selamat menikmati terima kasih 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 makna yang sampai kepada Nabi kenapa? karena perkataan semacam ini tidak mungkin keluar dari istihad, karena sahabat kalau berbicara tentang masalah had hukuman had, itu tidak mungkin beristihad pastilah dia mengambil dari Nabi SAW dari sisi sanat betul hadisnya apa? maukuf ini perkataan sahabat yang mulia Abdullah Ibni Ibn Umar tetapi dari sisi makna ini adalah merupakan hadis Nabi SAW kenapa? karena ini tidak mungkin diambil dari perkataan sahabat, karena berkaitan dengan hukum, hukum had, hukum Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini sebetulnya diulangi oleh Hafidh Ibn Hajar, maksudnya sebelumnya Hafidh Ibn Hajar sudah menjelaskan permasalahan hukum orang yang berzina, yang belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk dan diasingkan dan ini sudah kita bahas, diulangi lagi oleh Hafidh Ibn Hajar, disini permasalahan ini kenapa? karena Hafidh ingin menegaskan bahwasannya hukum cambuk dan hukum pengasingan itu tidak terhapus hukumnya karena ada sebagian orang beranggapan bahwasannya hukum pengasingan ini dihapuskan bagi orang yang berzina, belum menikah cukup dicambuk saja maka Hafidh menegaskan tidak hukumnya tetap masih ada masih ada zaman sekarang mungkin pengasingan sudah tidak bisa atau jarang melakukan, maka bisa diganti dengan penjah, penjara zaman dulu orang dibuang ke tempat yang terpencil tidak ada orang dibuang ke sana jauh dari manusia kemudian dia dicambuk sebelum dia dibuang seratus, seratus kali maka itu pengasingan zaman sekarang mungkin hal semacam itu tidak ada tapi bisa diganti dengan dipenjah, dipenjara dia diasingkan di dalam penjara kita lanjut hadis berikutnya karena makna hadis ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada permasalahan zina kemudian hadis yang kedua Hafidh ibn Hajar membawakan di sini adalah dari ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maqal la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhannasin minal rijal wal mutarajilat minal nisa waqal akhrijuhum min buyutikum rawahul bukhari dari ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu beliau berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan nabi juga melaknat para wanita yang menyerupai kaum laki-laki kemudian nabi bersabda usir mereka dari rumah-rumah kalian hadis ini dikeluarkan oleh imam al-bukhari bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah s.w.t hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh imam bukhari pertama di dalam hadis ini nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyerupai laki-laki wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah orang yang terlaknat artinya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah s.w.t maka selamat menikmati terima kasih 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 karakter A anak semacam ini dilatih dia seperti laki-laki dan ini tidak tercelak dan ini para ulama fikir tidak membahas ini kalau ada laki-laki semacam ini maka disuruh dia untuk apa namanya dimunculkan sifat hujullahnya sifat laki-laki laki-lakinya tetapi yang ingin kita bahas ini adalah mukhanas yang kedua adalah akibat apa namanya perilaku yang salah tabiat yang salah pergaulan yang salah maka perilaku yang kedua ini mukhanas yang kedua ini ini adalah orang fasik yang kedua ini adalah orang fasik yang menyerupai wanita dan ini terdapat padanya hukum-hukum yang sangat banyak diantara dibahas oleh para ulama adalah hukum mukhanas ini boleh enggak mukhanas itu jadi imam seorang mukhanas misalnya dia jadi imam maka para ulama mengatakan kalau ada mukhanas itu dia jadi imam sah enggak sholatnya maka sebagian ahlu ilam mengatakan tidak sah sebagian ulama mengatakan sah yang benar adalah sah sholatnya tetapi dia adalah orang yang fasik tidak layak dia menjadi imam ya maka kalau ada demikian antum jangan supan-supan langsung maju ya langsung langsung maju ustaz urun hafal al-fatih mendingan antum daripada dia maka orang semacam ini kalau jadi imam kata para ulama maka dia adalah orang fasik orang fasik selayaknya tidak boleh jadi imam tapi kalau dia jadi imam sholatnya sah insyaallah kemudian yang kedua ada pun hadis yang mengatakan tidak sah diimami oleh orang fasik hadisnya adalah hadis yang yang lemah kemudian yang kedua apa hukum menikah dengan mukhanas ini wanita sebagian wanita kadang nikah dengan mukhanas laki-laki yang menyerupai wanita apa hukumnya kalau ada pernikahan maka hukumnya haram tidak boleh dinikahkan maka ini mukhanas yang menyerupai wanita dari sisi akibat tadi akhlak tadi maka tidak boleh dinikahkan maka itu lebih asyad kata saya dari perbuatan zina maka itu tidak boleh dinikahkan dia maka dia harus bertawabat kepada Allah dia harus menjadi tidak menyerupai wanita kemudian yang ketiga kata para ulama hukum mukhanas ini adalah tentang masalah apa hukumnya kita memberi salam kalau ada bencong misalnya kita beri salam apa tidak pada asalnya seorang muslim bertemu dengan muslim dia memberikan salam ini mungkin terjadi kita hadapi kita lewat mungkin ada orang menyerupai apa na'udzubillah kita mendoakan mereka sembuh apa namanya orang semacam itu apakah kita berikan salam apa tidak imam ahmad bin hambar rahimahullah bila pernah ditanya oleh imam abidawud kata beliau kata imam abidawud kata imam ahmad bin hambar kata abu dawud li ahmad kata beliau usallim ala mukhanas wahai imam ahmad apakah saya boleh memberikan salam kepada laki-laki yang menyerupai wanita kemudian kata imam ahmad la adri saya tidak tahu berkata saya islam mengomentari perkataan imam ahmad ini kata islam imam ahmad tawaqafa beliau tawaquf tawaquf itu artinya tidak memberikan fatwa tidak tahu apakah boleh atau tidak oleh karena itu kenapa karena mukhanas ini dari satu sisi dia adalah orang fasik dan orang fasik ini bisa menimbulkan fitnah maka wallahualam pada asalnya kita tidak memberikan salam kecuali aman dari fitnahnya karena bisa jadi antum memberikan salam bisa jadi antum di beraknya bisa jadi karena dia kira antum suka sama sama dia ya maka kalau dia menimbulkan fitnah maka tidak diberikan salam maka pada asalnya seseorang tidak memberikan salam dia berhenti kemudian kalau dia bersyahadah apakah diterima persaksiannya kalau dia mereka ini bersyahadah dia datang ke hakim melihat sesuatu kasus atau dia bersaksi terhadap sebuah masalah apakah diterima persaksiannya ahlul ilm terjadi persisihan di dalam masalah masalah ini maka mukhanas yang menyerupai wanita bukan dari sisi khilqah bukan dari sisi ciptaan tapi dari sisi akibat tabiat yang rusak maka itu tidak diterima persaksiannya karena dia adalah orang yang pasik maka tidak diterima persaksiannya apapun dia bersaksi tidak diterima persaksiannya kemudian bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara juga permasalahan dengan mukhanas ini adalah permasalahan sembelihannya dia mungkin bisa jadi tukang jagal punya sifat sifat ini tapi jarang tapi dibahas ulama membahas tentang sembelihannya dia bisa jadi dia nyembelah di rumah kemudian mengasih antum apa sembelihannya halal apa tidak maka ahlul ilam hampir hampir jumlah ulama mengatakan sembelihannya halal sembelihannya halal maka sembelihannya yang dia kasihkan itu halal tidak dihukumi sesuatu yang yang haram kemudian bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para ulama menjelaskan bahawasanya diantara sifat mukhanas itu salah satunya adalah diantara cirinya adalah dia memakai pacar di tangan dan kakinya maka oleh karena itu laki-laki itu dilarang memacari tangannya dan lakinya karena itu adalah merupakan sifat khusus bagi wanita maka disebutkan oleh para ulama diantara ciri-ciri mukhanas itu salah satu bentuknya adalah haiahnya bentuknya adalah dia memacari tangan tangannya apalagi pacarnya sampai berkembang-kembang ini lebih maka ini adalah ciri wanita dan ini dilarang kemudian ahlul ilam orang mukhanas ini tidak hanya dari sisi cara berjalan cara berbicara juga cara berpakah berpakaian makanya tidak boleh wanita menyerupai pakaian laki-laki dan laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita makanya kata para ulama babitnya apa babitnya apa sebagian ahlu ilam mengatakan bahwasannya kalau ciri khas pakaian laki-laki itu di atas mata kaki kalau ada wanita berpakaian pakai celana di atas mata kaki berarti dia menyerupai laki-laki dia menyerupai laki-laki dan ciri berpakaian wanita itu di bawah mata mata kaki jadi itu ciri khas pakaian wanita maka kata para ulama babitnya kaedahnya agar dibedakan pakaian laki-laki dan pakaian wanita ataupun maka dilihat dari dua hal pertama dilihat dari syariat syariat telah menentukan ini pakaian laki-laki ini pakaian wanita maka tidak boleh kalau sudah syariat menetapkan ini pakaian laki-laki ini pakaian wanita tidak boleh anda gunakan laki-laki misalnya pakai kudung ini pakaian wanita maka haram dia memakai dan ini bapak ibu sering terjadi kesalahannya subhanallah saya sering lihat itu kadang orang bertanya kadang lucu-lucuan kadang saya lihat di status kadang-kadang sebagian orang dia memakai anak laki-lakinya dipakaikan jilbab kadang-kadang anaknya lucu laki-laki bayi atau usianya setahun mungkin masih lucu laki-laki dipakaikan jilbab kadang-kadang tebak ini laki apa perempuan dia nanya kadang-kadang sebetulnya tidak boleh ini tidak benar anak kecil itu sejak kecil dia dituntut berpakaian kalau dia laki-laki dituntut berpakaian laki-laki kalau dia wanita dituntut dia berpakaian wanita tidak boleh anak kecil itu walaupun dia masih kecil kita pakaikan wanita itu pakaian laki-laki tidak boleh atau pakaian wanita dipakaikan kepada laki-laki tidak boleh walaupun masih ke kecilnya masih kecil kadang-kadang dan sejak kecil dilarang kecuali pakaian itu bisa dipakai laki-laki dan wanita karena ada baju-baju bayi itu yang bisa dipakai laki-laki dan wanita tapi kalau itu khusus pakaian wanita kalau itu khusus pakaian laki-laki maka tidak boleh dipakaikan walaupun itu pada anak kecil dan ini termasuk di dalam hadis Nabi SAW maka dikembalikan kepada pertama babitnya adalah apa yang ditetapkan oleh nas dalil dari Al-Quran dan sunnah bahwa ini dipakai laki-laki maka khusus laki-laki ini ditetapkan pakaian wanita maka ini khusus bagi wanita kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama bahwasannya kalau tidak ada nas yang kedua adalah dikembalikan kepada uruf karena mungkin tidak disebutkan di Al-Quran tidak disebutkan di hadis tapi uruf ini menjelaskan ini ciri khas wanita uruf di suatu masyarakat ini ciri khas wanita uruf di suatu masyarakat ini ciri khas pria maka tidak boleh anda lakukan contoh misalnya kalau di sini misalnya orang memakai salendang misalnya memakai salendang itu adalah misalnya ciri khas wanita maka tidak boleh dipakai kaum lakilah laki maka kalau ada uruf yang menentukan demikian maka tidak boleh maka uruf ini tentu pada zaman sekarang ini banyak dan ini masuk pada hal-hal yang misalnya kadang-kadang ditanya oleh kaum pria ustaz laki-laki boleh jual pakai bedak dan semisalnya kadang-kadang ada sebagian laki-laki itu suka berbedak boleh tidak laki-laki itu pakai pupur dingin dan semisalnya karena ada sebagian laki-laki laki itu pakai pupur-pupur dingin dan semisalnya dan ini merupakan ciri khas wanita kalau saat ini itu ciri khas wanita maka yang menentukannya uruf tidak ada dalil kalau itu urufnya ada bukan ciri khas wanita maka boleh saya tidak tahu urufnya apakah pupur dingin itu ciri khas wanita atau ciri khas laki lagi saya tidak tahu tapi uruf di suatu masyarakat yang menentukan maka urufnya di masyarakat itu menentukan itu adalah urufnya wanita maka kita tidak boleh tapi urufnya di masyarakat itu bukan ciri khas wanita maka boleh dipakai sama seperti Anda pakai misalnya skincare ada skincare laki-laki ada ada produsen yang produksi skincare laki-laki apakah boleh dipakai kalau itu khusus laki-laki jelas boleh tapi kalau itu dikhususkan wanita maka tidak tidak boleh karena kita dilarang tersyabuh menyerupai wanita maka dilihat dari dua hal ini pertama adalah dilihat dari dalil Al-Quran dan Al-Sunnah dan yang lainnya bahwasannya ini ciri khas laki-laki ini ciri khas wanita kaidahnya yang kedua adalah dikembalikan kepada oh uruf di suatu masyarakat dan uruf di masyarakat kita itu berbeda beda uruf di suatu negara itu berbeda beda bisa jadi uruf di satu tempat ini berbeda dengan uruf di tempat lain maka dikembalikan kepada uruf masing masing anda kalau lihat misalnya urufnya orang Afrika orang Nigeria kalau anda lihat pakaiannya seperti pakaian wanita warna-warni warnanya biru muda pink semacam itu maka itu kalau dilihat itu adalah pakaian wanita tapi urufnya mereka tidak itu pakaian kebesaran mereka itu pakaian kebesaran mereka sehingga uruf di suatu negara itu berbeda beda maka dikembalikan kepada uruf tersebut kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan kata beniau akhrijuhum min buyutikum kata Nabi SAW akhrijuhum min buyutikum maka keluarkanlah mereka itu dari rumah kalian dombir ini para ulama mengatakan dombir ini kembali kepada mukhanasin mukhanasin itu adalah laki-laki yang menyerupai wanita kata Nabi keluarkanlah mereka mereka ini siapa laki-laki yang menyerupai wanita dari rumah-rumah kalian maksud Nabi apa disebutkan disebutkan di dalam riwayat lain Nabi SAW pernah masuk di rumah beliau sebagaimana ceritakan oleh ummi salamah disitu ada mukhanas masuk rumah beliau ada mukhanas yang mukhanas ini adalah dia bukan meniru-niru tapi memang ciptaannya demikian helqahnya demikian kemudian dan Nabi melihat perkataannya lembut dan semisanya kemudian kata Nabi jangan biarkan orang ini masuk lagi ke rumah maka kata para ulama dombir disini kembali kepada mukhanas laki-laki yang menyerupai wanita kenapa dia dilarang masuk ke rumah kita pertama mukhanas yang menyerupai laki-laki ini orang fasik jangan kira orang yang menyerupai wanita itu dia tidak punya hasrat pada wanita kadang dia punya hasrat bahkan lebih besar hasratnya daripada laki-laki yang normal maka bisa dia lebih lebih besar dan ini bisa menimbulkan fitnah dan wanita biasanya mereka lalai kalau ada laki-laki yang cara berbicaranya dengan seperti wanita sifat-sifat seperti wanita wanita biasanya lalai tidak waspada dia menganggap apa ini sama seperti saya saya padahal dia ada seorang laki-laki dan ini bahaya ketika kelalaian itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang fasik semacam ini yang kedua itu sebabnya pertama itu sebab kenapa Nabi S.A.W. melarang orang-orang semacam ini masuk ke rumah kita kalau ada di rumah kita dikeluar dikeluarkan kemudian yang kedua sifat ini bisa menular kepada keluarga sifat ini menular kepada keluarga orang itu kalau berteman dengan orang yang semacam ini mohannas yang menyerupai wanita cepat tertularnya kadang langsung refleks orang menirukan dan itu banyak anda lihat itu banyak kalau anak-anak lihat televisi kemudian ada peran model kayak semacam itu kadang-kadang orang refleks meniru menirukan di pasar sambil jadi bahan canda candaan dan itu tidak boleh dalam Islam diharamkan di dalam di dalam Islam dan ini cepat menyebar makanya Nabi S.A.W. melarang jangan dimasukkan di rumah kata Nabi keluarkan dari rumah rumah kalian kemudian kata para ulama apakah mohannas ini boleh dia melihat wanita mohannas ini boleh tidak dia melihat wanita secara hukum asal terjadi ikhlab di kalangan ahlul ilm ulama sepakat mohannas yang tabiatnya tabiatnya rusak itu tidak boleh dia melihat wanita ulama sepakat tidak boleh tapi mereka berseris mohannas yang diciptakan memang demikian dia lembut orangnya semacam itu dan dia tidak memiliki syahwat terhadap wanita boleh tidak dia melihat wanita karena hukum asal laki-laki melihat wanita tidak tidak boleh hukum asal laki-laki melihat wanita itu maksudnya melihat wajah wanita itu tidak tidak boleh karena Allah mengatakan kudu lilmu'minin ya gudu min al-sarihim katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka maka pada asalnya laki-laki tidak boleh melihat wajah wanita kecuali sesuatu yang dimaklumi seperti seorang ketemu di pasar seperti seorang jual-beli maka mau tidak mau dia akan melihat dan itu dimaafkan di dalam syariat karena itu sesuatu yang tidak mungkin terhindari karena seorang berinteraksi ya berinteraksi dengan orang ya apalagi jual-beli dagang otomatis dia akan melihat melihat tidak mungkin dia apa namanya berinteraksi datang orang dia melayani kemudian berpaling kan mungkin karena itu aktivitas di pasar dan semisalnya ya pedagangnya ada yang laki ada yang wanita maka kata ya kata ya ini ada sesuatu yang dimaafkan secara uruf karena tidak mungkin dihindari ketemu di pasar anda berjalan kemana saja pasti akan terlihat wanita tapi seorang berusaha sebisa mungkin dia menghindar tetapi itu sesuatu yang dimaafkan tetapi selain kondisi semacam ini laki-laki tidak boleh melihat wanita kemudian kata para ulama bagaimana kalau seandainya mukhanas ini dia tidak memiliki syahwat boleh tidak dia melihat seorang wanita yang bukan mahramnya terjadi ikhrab di kalangan para ulama dalam masalah ini malikiyah dan hanabilah itu membolehkan ya tidak mengapa kata mereka melihat ya kenapa karena dia tidak memiliki syahwat ya kemudian sebagian ulama berpendapat imam syafi'i dan sebagian madhab ahnab mengatakan tidak boleh ya kenapa berdasarkan keumuman hadisna nabi yang kita bacakan akhijuhu min buyu min buyutikum maka Allahumma'alam pendapatnya mengatakan tidak boleh ini lebih kuat ya pendapatnya mengatakan tidak boleh itu lebih lebih kuat kenapa karena syahwat itu bisa saja tim timbul kapan kapan saja kemudian bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini ada banyak faedah yang bisa kita ambil tadi sudah kita sebutkan ya maka disini juga pentingnya seorang kepala rumah tangga itu mengingkari kemungkaran kemungkaran maka seseorang kalau ada lihat kemungkaran di rumahnya maka dia ingkari kepala rumah tangga anaknya dia mengingkari maka apa saja yang berbau maksiat itu di kepala rumah tangga itu harus mengingkari baik itu bentuknya medsos baik itu bentuknya foto-foto baik bentuknya video dan semisalnya maka kalau itu mengingkari maka harus anda ingkari maka seseorang itu melihat keadaan keluarganya keadaan anaknya keadaan istrinya sang istri pun juga melihat keadaan suaminya keadaan anaknya saling menasihati kalau suaminya lama misalnya di hp melihat macam-macam misalnya asalnya mau lihat ripcon tv satu jam di youtube lihat ripcon tv cari yang lain terus tumat akhirnya lihat apa lihat film dan semisalnya istrinya tahu tegur suaminya bah ingat-ingat mati maka tegur suaminya karena hal itu akan membawa kepada mak maksiat seperti itu pula suami misalnya lihat istrinya kecanduan di hp sering sibuk dengan hp apa macam lalai tugas di rumahnya lalai tugas anak diingatkan itu pentingnya kepala rumah tangga itu mengingkari kemungkaran yang ada mengingkari kemungkaran yang ada apalagi suaminya melihat sesuatu yang maksiat hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam di dalam islam maka sekali lagi saya katakan apa saja di rumah kita itu yang menghantarkan anak dan istri kita dan suami suami anda kepada perbuatan maksiat anda putus sebab itu anda putus dan ini sering berulang saya sebutkan kalau penyebab terbesar itu adalah televisi anda jual televisinya jual ke ikhwan yang kadang melihat macam-macam kalau misalnya televisi itu menghantarkan kepada maksiat kalau misalnya di rumah internet pakai apa macam banyak ada manfaatnya padahal yang dipakai cuma sedikit saja sisanya sesuatu yang tidak bermanfaat putus internetnya jangan ragu-ragu karena pada kondisi itu anda haram menggunakan tersebut kenapa karena itu membawa kita kepada perbuatan maksiat maka seseorang jangan ragu-ragu ustad hp ulun yang android yang bisa internet dan ini masalah ganti hpnya yang ada android yang ada internet internetnya banyak banyak solusi yang ditawarkan di dalam agama islam maka jangan ragu-ragu kita itu memutus maksiat maksiat yang ada di dalam rumah rumah kita karena kebanyakan orang itu dia membiarkan maksiat maksiat itu bapak ibu kalau dibiarkan dia menjadi kebiasaan orang itu kalau mendiamkan maksiat di rumah dia menjadi kebiasaan dan dia merasa itu tidak maksiat lagi orang itu merasa itu tidak maksiat lagi karena sudah biasa hati itu ketika berbuat maksiat dia gelisah risau tapi ketika maksiat itu terus digawi digawi maka risau ini berkurang-kurang akhirnya dia menjadi biasa makanya dia melihat orang maksiat dia biasa melihat orang perbuatan maksiat dia tidak ada masalah bagi dirinya kenapa? karena dia sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat atau apa saja di rumah kita yang menyebabkan kita risau maka dikeluarkan oleh karena itu Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah ta'ala beliau di buku di perpustakaan beliau ada kitab Al-Qanun punya Ibn Sina kita tahu Ibn Sina ini adalah dikeluarkan oleh para ulama dari agama agama Islam karena pendapat-pendapatnya yang luar biasa Hafid Ibn Hajar beliau mengatakan tidak enak tidur beliau di rumah bingung beliau kok kenapa tidak enak berhari-hari sudah beliau tidak enak akhirnya beliau tertuju di perpustakaan beliau ada kitab Al-Qanun punya Ibn Sina padahal beliau ingin meneliti ingin membantah dan seterusnya akhirnya kata beliau ini kayaknya yang menyebabkan saya tidak nyaman dibakar sama beliau ya dibakar maka seseorang apa saja yang menghantarkan dia kepada maksiat ataukah kepada perbuatan syubat dan yang semisanya maka tinggal tinggalkan karena itu sangat berbahaya kemudian apakah dikiaskan melarang ini juga orang pecandu maksiat di rumah kita ada orang pecandu maksiat apakah itu juga dikeluarkan tapi apakah dikiaskan kepada hal ini orang yang pecandu maksiat apakah juga dilarang masuk rumah kita iya pecandu maksiat juga jangan diizinkan masuk ke rumah Anda karena itu bisa menularkan jangan Anda yang berlima Allah tidak mendakwahi dia tidak kalau Anda ingin mendakwahi mendakwahi di luar maka jangan dibiarkan juga orang-orang yang ahli ma'asi masuk di rumah Anda maka pertama seorang muslim itu berusaha tidaklah masuk ke rumahnya itu kecuali orang yang bertakwa beriman kemudian tidaklah memakan makanannya kecuali orang yang beriman dan bertakwa itu yang lebih lebih baik kemudian masalah yang terakhir dalam masalah hadis ini adalah boleh tidak seseorang itu ketika melihat ada orang berlakunya seperti ini menyerupai wanita kemudian kita katakan mukhanas atau kita katakan bencong yang misalnya kita sambati dia bencong nih misalnya boleh tidak di dalam di dalam Islam kita mengucapkan kata-kata demikian padahal memang sifatnya ada pada orang tersebut apa boleh di dalam Islam maka jawabannya tidak boleh tidak boleh kita gelari orang itu dengan istilah kita sambati dia dengan istilah demikian kalau namanya Abdullah maka saya panggil Abdullah tidak boleh kita katakan dia si ben si bencong ataupun semisalnya apa hukumannya orang yang mengatakan saudaranya itu mukhanas maka ulama berserisih apakah seperti seorang memanggil saudaranya dengan seorang penzinah atau tidak karena kita tidak boleh memanggil saudara kita dengan penzinah tidak boleh kalau itu tidak terbukti dia harus dicamp dicambuk sekarang orang yang memanggil orang lain dengan mukhanas boleh tidak dalam Islam tentu tidak boleh terus apa hukumannya kata para ulama hukumannya adalah ta'zir karena itu adalah syatam celahan bukan masalah kazab bukan masalah menuduh tetapi itu adalah celahan celahan maka celahan ini kembali kepada hakim maka hakim yang menghukumnya apa hukumannya dikembalikan ke hakim sesuai dengan istihad seorang hakim intinya tidak boleh maka kalau kita melihat orang semacam itu tidak kita kiaw dia dengan panggilan demi demikian mukhanas ataupun yang semisalnya maka panggillah dia dengan panggilan nama namanya adapun mensifati dia seperti sifat perempuan boleh kalau kita ingin menjelaskan dan mensifati dia seperti sifat perempuan maka dia tidak menga tidak mengapa wallahualam mungkin ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sisa waktu yang ada kita jawab pertanyaan baik kita jawab ini pertanyaan afwan di lewat tema ustad apa hukum panitia inti kurban di masjid tim pencari sapi menjadi broker atau perantara sapi kurban dengan niat untuk mendapat komisi langsung dari peternak sapinya jadi kalau ada seorang menawarkan sapi kurban kepada penitia tersebut penitia ini tidak mau menerimanya karena yang menawarkan ini bukan pemilik sapi langsung dan jikapun terbeli sepenitia tidak dapat komisi pada sapi yang ditawarkan ini bisa jadi lebih murah dan lebih besar jadi mohon pencerahnya ustad apa hukum menjadi penitia inti kurban di masjid sekaligus menjadi brokernya dengan niat untuk mendapatkan komisi dari pemilik sapi jadi tak wakir pertama penitia masjid itu adalah wakil dari orang yang berkurban penitia itu wakil dari orang yang berkurban dia diamanahi oleh orang berkurban untuk membeli sapi maka kalau dia wakil dari orang yang berkurban tidak boleh dia mengambil komisi tanpa pengetahuan yang berkurban yang pertama tidak boleh dia mengambil komisi tanpa pengatuan yang berkurban tanpa izin kurban orang yang berkurban baik ustad kalau kita beli sapi misalnya penitia masjid beli sapi di di tempat pertenak sapi kemudian pertenak sapi itu mengasih kepada penitia masjid uang sebagai apa ucapan terima kasih dia dia beli sapi kemudian dikasih komisi komisi itu diapakan komisi itu dikembalikan lagi untuk kemaslahan kurban ditambahkan lagi ke keperluan kurban misalnya mengajih yang memotong yang menjagal atau beli-beli semacam pisau dan semisalnya makanya ada masalah dikembalikan ke untuk kemaslahan tapi kalau untuk masing-masing mengambil komisi itu tidak boleh itu khianat dia khianat maka dia harus terus gimana Ustaz ulun anda untung kalau ada bisikawian saya anda untung apa maka anda jangan anda jadi tim penitia anda jadi brokernya aja langsung gak usah jadi penitia korban anda jadi brokernya hubungi penitia di masjid anda bisik sapi anda keikam korona kok maka jadi broker kalau penitia masjid mau ya Alhamdulillah kalau kadai sudah kalau dia jadi penitia juga dia jangan mengambil komisi kalau dia ingin mengambil komisi dia izin terhadap orang yang bekor bukuban telepon orang bukuban ulun nih dapat sapi harganya 19 juta pin bukuban 21 juta ulun dikasih orang komisi 2 juta kayak apa ini boleh kalau ambil kalau dia orang bukuban ambil lah jangan berapa gak ada masalah makanya pin harus telepon tuh yang bukuban sapi 1 tuh siapa 7 ikung maka kalau dia mengizinkan maka tidak mengapa karena itu karena anda wakilnya berarti dia memberi anda tapi kalau dia tidak mengizinkan maka tidak boleh ya seseorang mengambil komisi di sana dan idealnya seyoknya gini masjid itu punya tim kemudian kalau ada orang-orang ahli semacam ini yang mencari sapi ini idealnya jangan dimasukkan tim pencari sapi masjid tetapi masjid bekerjasama dengan orang tersebut dia bukan penitia tapi masjid bekerjasama digaji dia secara profesional antum cari sapi sekian ini harga yang sekian anak gaji antum 1 juta 2 juta maka silahkan tidak ada masalah masjid mendelegasikan orang lain yang mana dia bukan penitia kemudian masjid memberikan komisi tidak ada masalah kenapa? karena dia bagian bukan dari seorang wakil maka solusinya adalah dia jangan ikut penitia masjid tapi dia menawarkan diri ke pihak masjid anda bisa mencahkan sapi sapi yang sepikul yang harga di pasar misalnya 21 juta luar ulur 16 juta saja wah hebat ini misalnya maka dia menawarkan diri semacam itu dan dia dapat komisi dari masjid atau dia mengambil itu tidak ada masalah maka dia jangan ikut kepenitia kepenitiaan apalagi tadi menimbulkan mudarat ada yang lebih murah tapi karena tidak dapat komisi karena mau ditukar ditukari ngambilnya yang lebih mahal yang mana itu dagingnya lebih kecil misalnya maka ini menimbulkan mudarat bagi yang yang berkulur maka tidak boleh wallahual ada yang lain iya pertama pernikahannya kita katakan tadi tidak boleh kalau yang muhannasnya tadi yang akibat apa rusak akhlaknya tabiatnya itu tidak tidak boleh dinikah tidak boleh nikahkan kalau dia tidak boleh maka menjadi walinya pun juga tidak tidak boleh sampai dia berubah bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun masuk ke salon minta gunting tidak boleh kita tidak datang ke sana kenapa karena kita tempat gunting banyak tempat gunting banyak seseorang tidak mendatangi hal-hal demikian orang pasik ngapain yang mendatangi orang orang pasik wallahualam ada yang lain waalaikumussalam bisa mengejarkan amalan tidak tapi tidak terima kasih dan waktunya di sepul malam terakhir apa pernah dipercayakan berikutnya selamat terakhir di kamadhan melakukan penampuan masa untuk perjalanan dan melakukan perjalanan di sepul malam terakhir apa pernah dipercayakan berikutnya ya waalaikumsalam wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala pertama tentang masalah ada tidak dalil khusus menggabungkan sebuah ibadah satu ibadah misalnya sholat digabungkan sholat sunnah puasa digabungkan kalau itu yang adalah khusus tidak ada yang adanya adalah dalil-dalil umum dalil-dalil umum itu keumuman hadis nabi sallam setiap anak amalan itu tergantung niatnya ada dalam riwayat setiap amal-amalan yang banyak bisa dengan satu niat maka berdasarkan hadis ini sebagai ulama mengatakan boleh amalan itu digabungkan kalau maksadnya sama tujuannya sama maka ibadah sunnah itu bisa digabungkan tapi kalau maksadnya berbeda tujuannya berbeda ibadah sunnah tersebut maka tidak bisa digabungkan contoh misalnya orang menggabungkan sholat duha dengan tahiyatul masjid boleh tidak boleh kenapa karena intinya tahiyatul masjid itu sholat apa saja dilaksanakan dua rokaat di dalam masjid itu sholat tahiyatul masjid termasuk di dalamnya ada sholat duha sama seperti seorang menggabungkan sholat sunnah dua rokaat qabli haduhur dengan sunnah sunnah uduh dia gabungkan niatnya satu kali gawih boleh tidak boleh karena makna sunnah sunnah uduh itu sholat apa saja dilaksanakan setelah uduh dua rokan itu dikatakan sholat sunnah uduh maka dia bisa digabungkan dengan sholat uduh kenapa karena maksadnya sama tapi kalau maksadnya berbeda tujuannya berbeda maka tidak bisa digabungkan contoh misalnya orang telat sholat sunnah subuh ya jadi sholat sunnah subuh telat dia sudah masuk waktu duha bangun nya kesiangan akhirnya dia ingin gabungkan sholat duha dua rokaat dengan sholat qobliyah subuh yang dia qobo boleh tidak tidak boleh kenapa karena ini dua sholat yang berbeda tujuan dua sholat yang berbeda tujuan tidak bisa digabungkan sama seperti puasa misalnya orang bertepatan puasa hari Arafah misalnya bertepatan dengan puasa Senin Kamis kemudian dia gabungkan sekaligus saya puasa Arafah sekaligus saya puasa Senin Kamis pendapat yang benar sekali lagi ini pendapat yang kuat tidak bisa digabungkan kenapa Arafah itu puasa tujuan tertentu untuk hari Arafah sedangkan puasa Senin Kamis itu puasa tersendir hari Senin tetapi Senin Kamis bisa digabungkan dengan perkataan Nabi puasa sunnah tiga hari setiap bulan karena ada puasa sunnah tiga hari setiap bulan bagi yang tidak menafsirkan puasa tiga hari itu ayamul bid karena sebagian ulama menafsirkan tiga hari setiap bulan itu sebagai menafsirkan ayamul bid bagi yang tidak menafsirkan ayamul bid boleh digabungkan dengan Senin boleh karena pada hakikatnya maknanya adalah puasa di hari apa saja selama tiga hari dilakukan baik itu betul atau tidak dikatakan masuk dalam hadis tersebut jadi kalau maksudnya sama itu bisa digabungkan itu juga maksudnya tapi kalau maksudnya berbeda-beda itu tidak bisa digabungkan maka tidak ada dalil khusus yang ada adalah dalil umum kemudian yang kedua definisi bid'ah kalau ada zaman nabi tidak bisa dikerjakan oleh nabi maka itu adalah bid'ah mampu nabi mengerjakan tapi tidak dikerjakan maka itu adalah bid'ah nah sekarang sholat malam 10 terakhir di bulan namadhan itu bid'ah atau tidak nabi adakah dalil nabi mengerjakan di 10 malam terakhir di bulan namadhan kalau tidak ada kenapa itu tidak dikatakan bid'ah pertama perbuatan itu ada di kalangan sahabat perbuatan itu dilakukan oleh sahabat dilakukan oleh sahabat talq imni ali dilakukan oleh talq imni ali talq imni ali pernah bila sholat bersama sahabat beliau diundang makan setelah itu beliau sholat traweh tahajjud bersama-sama kemudian beliau lagi sholat tahajjud jadi perbuatan itu pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak diingkat oleh semua sahabat ini poin pertama poin yang kedua orang yang mengatakan bid'ah itu itu keliru kenapa karena dia otomatis akan membid'ahkan orang sholat traweh pada hari kelima ke enam ke tujuh ke delapan ke sembilan ke sepuluh kenapa karena nabi sholat traweh cuma tiga hari saja hari keempat hari kelima hari itu dia akan membid'ahkan orang sholat traweh berjama pada hari keempat atau yang hari kelima dia mengambil riwayat hari yang kelima hari ke enam hari ke tujuh tidak pernah dilakukan oleh nabi sholat traweh demikian tapi nabi hanya mencontohkan tiga malam berturut sebagian mengatakan empat empat malam maka tiga malam dicontohkan oleh nabi maka tidak mesti sesuatu dicontohkan oleh nabi semuanya tetapi nabi mencontohkan terawih itu ada terawih itu ada kemudian masalah mendirikan dua sholat itu kalau dari sisi dalil sebetulnya banyak berdasarkan dalil umum emang sholat diadakan di malam sepuluh malam terakhir di bulan ramadhan yang dilakukan oleh kebanyakan kita kadang di pertengahan malam setelah tahajud terawih sholat sahaj tahajud lagi itu disebut dengan istilah oleh parfukal sholat takib disebut dengan sholat takib ini terjadi khilaf emang sebagian ahlul ilam melemah sebagian ahlul ilam tidak membolehkan tapi jumhur ulama membolehkan karena dalil yang melarang itu tidak kuat pertama mereka mengatakan bahwasannya itu menyusahkan sebetulnya tidak menyusahkan orang datang itu dia pengen ibadah kalau dia dia tidak akan datang maka dalil mereka menyusahkan itu keliru yang kedua adalah keumuman hadis nabi sallallam ya nabi sallallam belum pernah sholat setelah witir itu sholat sunnah maka kalau sholat witir itu nabi pernah sholat sunnah maka sholat malam itu kaidah di para ulama sholat malam itu boleh dikerjakan sendiri boleh dikerjakan berjamaah itu kaidah yang disepakati oleh alul ilam karena dia sholat malam boleh dikerjakan berjama sendiri maka boleh setelah orang berwiti itu mengerjakan berjamaah berjamaah karena asalnya sholat malam itu bisa dikerjakan berjamaah bisa dikerjakan sendiri sehingga tidak ada bid'ah sebetulnya karena ini berdasarkan dalil dan apalagi dilakukan oleh sahabat yang mulia dan itu juga dilakukan oleh ubai bin Ka'ab dilakukan oleh ubai bin Ka'ab jadi banyak sahabat yang melakukan demikian yang angkat tangan tadi terima kasih batas maksimal kalau dikerjakan dan zaman sekarang ini yang dikerjakan dikhamas karena yang bahaya itu penampakannya laki-laki mama dan dia protester tapi dia bernakut juga sama laki-laki apa ada memasang kembali memasang ini sangat baik pilihan yang orang yang 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 jelasan maksud dia mengetahui istrinya itu pertanyaan dari satu lagi maksud istrinya itu Islam ini seperti yang yang masalah pertama adalah batasan rambut laki-laki laki-laki boleh memanjangkan sampai bahu sampai bahunya lagi-laki karena Nabi Sallam pernah melakukan demikian tidak dilarang tidak dilarang kecuali ada aturan-aturan tertentu yang dibikin oleh instansi tidak ada masalah dibikin oleh sekolah misalnya anak tidak boleh kelihatan gondrong kenapa karena urufnya kurang baik dan semisanya mungkin ada masalah kalau ada tetapi boleh seorang laki-laki tetapi kalau memanjangkannya lebih dari itu menyerupai wanita itu tidak boleh menyerupai wanita itu jelas tidak boleh itu dikembalikan ke uruf sebetulnya dikembalikan ke uruf karena ada uruf yang mengatakan ini sudah seperti wanita rambutnya ada wanita memendekkan rambut boleh tapi jangan sampai dia memotong seperti potongan laki-laki jadi potongannya dipotong laki-laki SKI misalnya ada boleh maka tidak boleh tetapi memendekkan boleh bagi wanita dia memendekkan rambutnya boleh tetapi dia tidak boleh menyerupai laki-laki potongan potongannya dilarang tidak boleh di atas bawah tidak ada masalah yang penting tidak menyerupai potongan laki-laki karena ada wanita kadang-kadang maco seperti maco maco betul seperti laki itu tidak tidak boleh ada memendekkan rambut tidak dilarang bagi wanita yang dilarang itu memendekkannya seperti persis seperti laki-laki potongan potongannya ada pun yang kedua bolehkah istri minta cerai terhadap suami yang berpenyakit demikian boleh bahkan dia kalau semacam itu dianjurkan dia bercerai karena seorang wanita tidak boleh tinggal dengan laki-laki penzinah dengan laki-laki yang falsik tidak boleh seorang wanita muslimah tinggal dengan laki-laki penzinah tidak boleh kalau dia tidak bertobat disuruh dia untuk berpisah karena tidak layak dia tinggal bersama-bersamanya taib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya ustad ada seseorang tetangga yang dicurigai sebagai mukannas sering terlihat menerima tamu laki-laki pada malam hari pulang dini hari apabila benar mereka melakukan maksiat bagaimana kita harus bersikap sebagai tetangga dan apakah kita berdosa jika membiarkan terus-menerus hal itu terjadi pertama anda laporkan KRT ya anda laporkan KRT ceritakan KRT anda ajak orang masyarakat itu bermusyawarah saya gini-gini gimana terus gimana keputusannya itu dah laksanakan maka ajak RT orang yang alim orang yang berilmu tentang masalah ini karena boleh seorang mencurigai kalau ada bukti bukti kenyataan yang ada boleh dan betul ya masalah semacam ini banyak sekali menyebar di masyarakat di masyarakat kita penyakit ini menyebar dengan jumlah yang banyak ya baik assalamualaikum wabarakatuh izin bertanya ustad apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki wajib ya tidak boleh laki-laki sholat di rumah sholat di rumah itu binian laki-laki itu sholatnya di masjid maka Nabi s.a.w kata Nabi s.a.w lakat hamam tu kata Nabi s.a.w saya berkeinginan kata Nabi s.a.w sholat itu didirikan dan saya membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah kalaulah bukan karena anak para wanita dan anak perempuan saya bakar kata Nabi rumah-rumah mereka keras sekali Nabi s.a.w hadis Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi orang yang buta datang kepada Nabi oh ya Rasulullah bolehkah saya sholat di rumah kata Nabi boleh ketika Abdullah bin Maktum berpaling kata Nabi apakah kau dengar panggilan ajan tersebut dengar tak ajib kata Nabi penuhi panggilan panggilan tersebut padahal Abdullah bin Maktum udhurnya dikemukakan luar biasa di dalam sunnah Imam Ahmad di dalam sunnah Daud disebutkan adhar udhurnya Abdullah bin Maktum diantaranya disebutkan kata beliau saya seorang buta tidak memiliki penuntun kemudian kata beliau rumah saya jauh rumah beliau ke arah kubat sana kemudian yang ketiga kata beliau susungnya di Madinah ini banyak binatang buat saya takut yang keempat kata Abdullah bin Maktum susungnya di Madinah ini banyak nahal pohon-pohon kurma yang menghalangi saya sampai ke masjid ya bolehkah wahai Rasulullah saya sholat di rumah kata beliau bayangkan siapa sini adharannya melibih Abdul Maktum tidak ada itu pun disuruh oleh Nabi sholat di masjid maka kalau adharan tidak seperti Abdul Maktum maka sholat di masjid maka sholat di masjid maka sakit-sakit sedikit sembahyang ke masjid sedikit-dikit batuk sembahyang di masjid kecuali betul-betul masyak kalau sakit parah atau kalau sakit sedikit peluh selismaan kalau sembahyang di masjid sembahyang di masjid itu sesuatu penyakit yang ringan kemudian bagaimana sholat subuh orang yang selalu telat dalam mengerjakan sholat subuhnya kalau misalnya maksudnya telat disini adalah habis waktunya ya tentu tidak boleh dia harus bertaubat kepada Allah kalau sekali dua kali ya itu suatu yang tidak sengaja tapi kalau berkali-kali itu ada unsur kesengajaan unsur kesengajaannya apa? salah satunya mungkin bergadang ya terus bergadang nah ini juga tidak benar ya orang bergadang kalau bergadang dengan ilmu tidak ada masalah tapi juga tidak boleh akibat bergadang belajar menyelalaikan sholat sholat subuh maka sebabnya adalah bergadang maka tidur ya habis isya tidur kalau tidak ada kegiatan tidur yang kedua kalau itu dilakukan terus menerus maka ini tidak boleh itu bisa dikatakan dia unsur kesengajaan makanya si bin bas pernah ditanya orang memasang alarm memasang alarm dia pasang alarm sengaja jam tujuh dia pasang alarmnya dia sengaja apakah itu dikatakan orang itu meninggalkan sholat berjamah iya kata si bin bas walaupun dia pengen bangun jam jam tujuh itu kata si bin bas sengaja dia meninggalkan sholat berjamah makanya kalau pengen pasang alarm pasang alarm sebelum guring pasang alarm dan alarmnya jauh-jauh jangan dekat dengan kita kalau antum pasang alarm pasang jauh-jauh kalau dekat bisa antum gape antum mati guring pulang kalau jauh tidak bisa apalagi dia atas lemari dia anda itu ngalih-ngalih langsung bangun maka pasang alarm itu jauh-jauh jangan jangan dekat maka orang itu cepat bangun ya pasang alarm minta bupadah lonbini bangunakan dan semisanya ya maka banyak cara sebetulnya orang itu agar tidak tidak terlambat tapi biasanya terbesar itu akibat bergadang sehingga itu yang menyebabkan mereka kadang-kadang itu subuhnya leh lewat wallahualam ini mungkin bisa saya sampaikan kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Jazakumullah khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati